Terima kasih. Terima kasih. Ya, belum tika. Justru saya... Saya sedang mau-mau memastikan itu dulu. Saya akan kembali ke kamar mayat untuk ambil contoh rambut atau susunan gigi. Supaya saya bisa memastikan. Mudah-mudahan... Apa yang kita pikirkan... Salah, ya? Tolong jaga, Naira. Ya. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama penculik kamu waktu itu. Dan sekarang mama aku jadi sasaran. Aku yakin pasti musuh kamu itu yang jahatkan mama aku, Tika. Ya, Perlu, Mbak. Musuh siapa? Tika itu sama sekali gak punya musuh, Mbak. Waktu kejadian penculikan itu juga Tika itu bingung. Siapa yang sudah menculik Tika? Wisto, Mbak. Daripada kita salah-salahan kayak begini, mendingan kita berdoa aja. Semoga... Semoga mayat yang ada di kamar mayat itu sebenarnya bukan Bu Yulia. Halo, Kang Mas. Udah selesai praktiknya apa belum ya, Kang Mas? Kang Mas, sekarang juga ke RSIM ya soalnya ada kejadian yang penting di sini. Tika butuh Kang Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu... Apa kabar, Rizal? Apa kabar, Rizal? Apa kabar? Apa kabar kamu di sini? Tidak. Tidak. Tidak bermaksud apa-apa datang ke sini. Apa kabar, Rizal? Apa kabar, Rizal? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar, Rizal? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar, Rizal? Apa kabar? Apa kabar, Rizal? Apa kabar? Dia sering stres dan curhat sama saya Dan saya juga Saya menasehati dia Tapi dia tidak mau mendengarkannya Dan dia malah sering ke apartemen saya Yang kebetulan ada di sebelah RSIN Ya tentunya Setelah kamu dan Nairah berangkat kerja Apa? Maaf kalau kalian harus terpaksa mendengarkan ini semua Tapi ini kenyataan Jadi selama ini om Om punya affair sama mama saya? Enggak Nairah, enggak Bukan begitu Om cukup tahu diri Biarlah masa lalu itu terkubur Saya sama mama kamu memang dulu sempat pacaran Tapi setelah mama kamu menikah dengan papa kamu Saya menghargai keluarga kalian Dan saya Saya gak mungkin mengkhianatinya Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat Tolong jaga Atika Saya Lalu Kok saya Kenapa toh? Atika Selama ini kamu kan banyak masalah Iya, iya itu Itu cuma nasib aja kok Itu cuma kebetulan aja kok pak Bukan Itu semua bagian dari permainan Yulia Maksudnya? Atika Tika, dengar Selama ini kamu tahu kan Kalau Yulia itu kesel sekali sama kamu Karena kamu selalu dapat perhatian dari dokter Rizal Dan saking sayangnya sama Naira Dia mau melakukan apa saja untuk menyingkirkan kamu Gak, gak, gak mungkin Gak mungkin kan kak mas Ibu Yulia itu tulus kok sama Atika Dia baik kok orangnya Atika Kamu jangan terlalu lugu Saya sering diminta tolong sama Yulia untuk menyingkirkan kamu Tapi saya gak mau Kamu ingat Peristiwa penculikan Itu semua rekayasa Yulia Tapi seolah-olah Dia yang menyelamatkan kamu Dia itu ingin kamu merasa berhutang budi semuanya Sudah-sudah Itu cukup Saya harus melakukan tes DNA sama mayat ini Rizal Kalau memang ini tidak terbukti Mayatnya Yulia Saya minta tolong sama kamu Yang pernah menuduh saya Karena saya sudah dua hari tidak ketemu sama Yulia Tidak Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang saat kamu membuatku luka walau demikian aku cinta Apa cinta dan mustah biarkan kami bahagia walau mendentang pahala kita Terima kasih telah menonton! 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 Sisir cewek Ini pasti sisir Tante Yuli Tidak ada selai rambut Tante Yuli itu kan orang yang bersih Tidak mungkin nisain rambut di sisir Aduh, kawat papa datang Rupa sih dia marah banget Kalau tahu Fahri ada di sini Aduh-duh, ini gimana ya? Fahri ngapain di sini? Apa ya ini? Naira harus dilarang bergaul sama Fahri Kalau enggak Dia pasti kena rayuan kombalnya Fahri Fahri mana? Pak, Fahri... Di mana? Kabur dari belakang? Enggak, Pak. Dia di belakang kok Dia ke toilet Rambutnya panjang Ini pasti rambutan Tante Yuli Gawah, kawah, ya Gawah, ya Kau, kawah Dialessness Kau, kawah Waduh, kalau sampai Om Rizal masuk ke sini, bisa gawat kutusannya. Kamu ingat, apa enggak suka kamu bergaul sama Fahri, apalagi dia main dan masuk rumah kita. Pak, udah kita tunggu di luar aja, Pak. Namanya juga orang di kamar mandi kok malah disamperin sih? Kan siapa tahu kalau Fahri lagi sakit pelut jadi agak lama di kamar mandinya, kan? Fahri! Loh, enggak tahu tadi sih katanya pamitnya mau ke kamar mandi, tapi kok enggak ada sih? Mas kalau Fahri aneh-aneh di rumah ini, ya? Ya enggak, Pak. Aku jamin. Sorry, Om. Aku ikut perhatikan ya Om atas menghilangkan Tante Yulia dari rumah. Dari mana kamu? Tadi Nairah bilang sama saya kamu ada di kamar mandi, terus saya ke sana. Ternyata kamu enggak ada di situ dan tiba-tiba ada di sini. Apa-apa-apa apaan sih? Gak apa-apa curiga apa sih, sang Fahri? Enggak apa-apa, Kodai. Papa, kamu emang udah kehilangan respect sama aku. Semenjak aku ninggalin pernikahan aku sama dia. Kamu enggak usah muter-muter ya. Jawab aja pertanyaan saya. Kenapa kamu tadi di kamar mandi enggak ada, terus tau-tau tiba-tiba udah di ruangan saya ini? Iya, Om. Aku emang tadi ke toilet terus keluar dari toilet. Kau ngeliat Om Rizal pulang, jadi aku buru-buru mau keluar sini. Eh, tapi aku malah nyasar keluar lewat pintu belakang, terus aku muter keluar masuk dari depan, terus langsung gaya ruang tamu sini. Saya enggak mau berbuat sama kamu. Dan bukan maksud saya kasar sama kamu. Betul, Sam. Saya tidak suka kamu bergaul sama Nairah, apalagi sampai kamu datang ke rumah saya. Ya udah, kalau kita kok permisi dulu ya, Om. Maaf, Yari. Apa-apa curingan? Apa maksudnya dia datang ke rumah kita? Om. Om, tenang aja. Kalau misalnya ada barang yang hilang di rumah ini, Om langsung hubungin aku aja. Rambut Tante Yulia udah berhasilku dapetin. Sekarang tinggal rambut Atika. Aku pasti berhasil. Ibu, kita bisa lagi ngapain kok? Saya akan pegang atas. Anung-anungans di barang ini. Untung mereka udah pada tidur Tapi Burahman Kok gak ada Semoga aja Gue gak ketahuan sama Burahman Kalo bunyi nak masuk ke sini Napa Tomber Pada Sembaha wassandu Duduk lagi ya, Mbak. Eh, aman-aman. Gue nggak tahu. Ini rambut Tante Yulia. Satu lagi. Loh. Kok putih ya? Kenapa belap kali ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Rambutih lagi rambutnya. Aduh. Masa gue salah ngambil rambutnya si Imba, sih? Gue harus balik ke rumah, ya. Mudah-mudahan gue masih bisa ngulang rambut Tante. Kali ini harus berjalan. Sial! Burah-bam udah pulang lagi. Kalau gini, Gimana caranya gue bisa ngambil ulang rambut Atika? Kamu minta hak waris pada saya atas nama Atika? Iya, Mas. Tidak salah, kan? Permintaan saya. Karena Atika itu anak kendung kamu. Tapi... Iya, saya tahu. Atika nggak mungkin mendapat haknya secara resmi. Tapi paling tidak, Atika masih bisa dapat haknya, kan? Bagaimana caranya ngomong? Kalau sebenarnya anak saya dengan Rahma itu sudah meninggal. Dan saya nggak tahu sebenarnya siapa Atika yang sudah dia mengamani. Seperti cucunya sendiri. Sehingga Rahma menganggap Atika itu anak kendungnya. Kalau boleh saya menduga... Kamu pasti sudah dipengaruhi sama Bayu. Mas Rizal kenal sama Bayu juga. Bayu itu kenalan lama saya. Dan kami punya masalah di masa lalu yang sampai sekarang belum terselesaikan juga. Dan supaya kamu tahu, Rahma... Sampai sekarang... Bayu sangat membenci saya dan istri saya karena masalah itu. Sudahlah, Mas. Mas, nggak usah mempengaruhi saya. Karena saya nggak akan percaya. Terserah, Rahma. Kamu mau percaya atau tidak? Mas Rizal nggak berhak melarang saya berteman dengan siapapun. Saya sama sekali tidak melarang kamu. Saya hanya memperingatkan kamu. Bayu itu orangnya kelihatannya baik. Memberi perhatian dan membantu. Tapi supaya kamu tahu, Bayu itu bukan orang baik. Dia adalah tipe orang yang menginginkan sesuatu dengan menghalalkan segala sesuatu. Jadi saya ingatkan kamu. Tolong hati-hati dengan dia. Dan jauhi dia. Mas, kamu urusi saja itu. Istri kamu yang suka mengganggu Atika. Saya belum selesai bicara. Cukup, Mas. Saya nggak suka Mas mengatakan pembicaraan. Tadinya kan saya membicarakan soal hak waris Atika. Kenapa tiba-tiba Mas membicarakan tentang hubungan saya dengan Bayu? Tidak. 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 Saya mau untuk leset terus... Ya, saya pegangin supaya nggak jatuh. Terima kasih, Dr. Rizal. Permisi. Ayu, Tika. Sebentar, Bu. Tadi kalau nggak salah denger, Tika sempat denger ibu bilang ibu minta hak waris sama Dr. Rizal. Minta hak warisnya Tika. Emangnya Tika punya hak apa, Bu? Tika ini siapanya Dr. Rizal tau, Bu? Tika ini siapanya Dr. Rizal tau, Bu? Ah, Tika. Kamu itu pasti salah denger. Besen dulu. Yuk. Yuk. Aku mikirin apa sih sampai jalani nabrak gini? Sebenarnya aku mau saja memberikan sebagian hal takut untuk ketika Tapi atas dasar apa Tuh Kata mamanya dia sama sekali bukan cucunya Yang bukan merah Bukan menakut dengan ramai Hasilitas dia apapun yang dilakukan mama Juga negatif Ini gak hati di tanah rumah aira Pak Kamu masih mikirin mama ya Pak sabar ya Aku juga usaha terus kok untuk telepon mama Tapi gak satupun diangkat pak Saya sering minta tolong sama Yulia untuk menyingkirkan kamu Tapi saya Kamu ingat Peristiwa penculikan Itu sesuara yang kayak saya Jadi selamat bertahun-tahun Saya yang hilang keluar Saya Saya Ingin melupakan semua masalah masalah masanya Sama Yulia Tapi istri anda selalu menelpon Bapak 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 mau kemana Bapak mau pasti lagi ngambek Dan sekarang Pasti ada di puncak Jadi bapak mau ke sana sekarang Jadi bapak mau ke sana sekarang Yaudah aku ikut ya pak Kamu itu udah gila ya Saya kan pernah bilang sama kamu Kalau saya itu tidak pernah menyembunyikan Yulia Ah Saya tahu Kamu itu pengen jadi palawan kan di mata nairah Kalau begitu cari sendiri Sana Apa masalah Oh Aku masih tetap curiga Yulia Kamu itu di mana sih Kok nggak ada satu orangpun yang tahu ya Atau jangan-jangan Dia merencanakan sesuatu untuk balas dendam sama aku Emang sebenarnya ibu sama dokter Rizal itu ada hubungan apa ya Kang Mas? Iya Kang Mas Tika itu juga bingung loh Masa tadi siang itu Tika denger kalau ibu itu ngomong sama dokter Rizal Dia itu minta harta warisan katanya untuk aku Karena tenang toh Iya Tika bingungnya tuh gini Kang Mas Kalau ada orang yang minta harta warisan itu kan Harus anaknya sendiri atau keluarganya sendiri Lah Tika Tika ini kan bukan siapa-siapanya dokter Rizal tuh Dan ibu juga kan itu baru kenal sama dokter Rizal itu beberapa minggu aja Kok ibu itu berani gitu minta ngomong kayak begitu di dokter Rizal Emang sebenarnya ibu sama dokter Rizal itu ada hubungan apa ya Kang Mas? Tika mungkin mungkin kamu cuma salah denger kali Tika Salah menilai atau ya salah paham Enggak Kang Mas Dan tadi juga Tika itu ngeliat kalau dokter Rizal itu sempat megang tangannya ibu Tapi setelah Tika masuk kayak dokter Rizal itu kayak grogi-grogi gitu loh Kang Mas Kasian Tika Dia pasti sekarang lagi bingung banget dengan semua ini Dia gak tau kalau Bu Rahma itu sebenarnya bukan ibunya Dan Bu Rahma juga mikirnya Tika itu anak dia sendiri dengan om Rizal Kang Mas Kok ngeliatin Tika kayak gitu tuh Enggak Tika mungkin Kalau menurut saya sih Apa yang disampaikan Bu Rahma itu atau ibu kamu Kasusnya kayak gini Kan beberapa waktu terakhir ini Banyak sekali kejadian beruntun yang terjadi sama kamu kan Nah Bu Rahma mungkin berpikir Ini semua disebabkan oleh keluarganya Om Rizal Semangannya Bu Rahma menyampaikan kompresional untuk minta semacam ganti rugi lah gitu Ya Gitu ya Iya Ya Ya mungkin ya Kang Mas ya Ma Mama Ma Come on Ma Semua masalah bisa diselesaikan kan Ma Jangan kayak gini dong Ma Ma Mama keluar dong Ma Jangan bikin kami cemas Ma Ma Tapi beneran Bu Julia tidak disini sama sekali Saya tidak bohong Ma Makin lama kamu makin anak Hilir Rupanya ini semua karena kehadiran baik Oke Kalau kamu sudah tidak menganggap aku sebagai suami kamu Kalau kamu sudah tidak bisa menghormati suami lagi Terserah Aku juga akan berhormati suami lagi sama kamu Udah 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 kita pulang sekarang Mamamu suka seenaknya Sampai kita ngurus dia Enggak usah diurusin Ayo pulang Mbak Tadi dengar sendiri kan kata dokter Katanya Mbak itu harus banyak-banyak istirahat Tidak boleh jalan-jalan sendirian Ntar kalau misalkan di jalan terus Mbak jatuh Siapa yang nolongin Mbak ya kan Iya Ndu Kamu itu baik banget sama saya Sebenarnya kamu itu siapa sih Mbak Ini Tika Mbak Cucunya si Mbak masa si Mbak lupa sih Cucu Kamu cucu saya sudah meninggal kok Simba ini tega banget si Mbak Uang ini tuh cucunya si Mbak Masih hidup kok dibilang sudah meninggal tok Ini hati kan Mbak Masa si Mbak itu pikunnya sudah keterlaluan kayak begitu Simba Kasian Atika Simba sekarang jadi pikun Padahal sebenarnya di hati kecingnya Simba Simba tahu Atika itu bukan cucu kandungnya Yowis Ayo nangis Ayo nangis Maafin Simba ya Maafin Maafin Tika Udah gak usah nangis Kang Mas kau ada disini Ya aku kebetulan dapat undangan untuk seminar Di Intramedica jadi kesini Udah 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 Kamu gak usah nangis ya Simba kamu itu kan mulai pikun Itu artinya Kadang-kadang orang pikun gak bisa ngonalin keluarga ini sendiri Harap maku ini aja ya Harap maku ini aja ya Terima kasih nak Sultan Kamu itu memang dari dulu baik sekali sampai sekarang Maaf ya Simba dulu galak sama kamu Tuh kan Tuh kan Sama Kang Mas inget kenapa sama Tika gak inget Bilangnya cucunya Simba udah meninggal lagi Ah Simba jahat Udah Udah Mending secara gitu Kamu ajak Simba kamu itu jalan-jalan Kamu bantu Simba untuk Membalik Learning Udah Iya Nih Udah Baba Tidak sana. Adik. Adik. Ayol. Adik. Alhamdulillah. Udah inget karawat Tika tuh? Lah ya ingat dong, Ndu. Ngosok lupa. Kok kamu itu cucunya si Mbah kok? Gitu dong, Mbah. Tika kan jadinya seneng. Kalo si Mbah itu ingat gitu. Jangan lupa-lupain Tika lagi ya, Mbah. Iya, Ndu. Anu, Ndu. Si Mbah itu mau ngomong ada satu rahasia yang kamu harus tahu. Rahasia? Rahasia apa tuh, Mbah? Nah, Ndu. Kalo... Kamu itu sebenarnya bukan... Bukan... Bukan apa, Mbah? Bukan... 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 Cucu kandungnya si Mbah. Tidak, Titik. Gak tau lah, Mbah. Tika juga pusing. Terus sebenarnya Tika ini anaknya Sopo toh. Cucu kandungnya Sopo. Ya... Mulai sekarang Tika juga harus terbiasa gitu denger omongannya si Mbah. Kalo Tika itu bukan cucu kandungnya si Mbah. Tidak. Ini serius loh. Si Mbah. Si Mbah ini belum pikun Ndu. Tenan tuh ini. Udah, udah, udah. Stop, stop, Mbah. Udah, udah. Tika gak mau denger lagi. Wih, stop, Mbah. Lama-lama Tika juga bisa sedih kalo kayak begini terus. Maafin si Mbah ya. Si Mbah makan ya. Tika tadi beliin biskuit. Kok oke? Biskuit. Terima kasih ya. Udah makan dulu. Hmm, enak kok. Mbah. Kamu itu lalu baik banget sama si Mbah ini loh. Baik banget tuh. Sebenernya kamu tuh Sopo sih. Mulai lagi penyakitnya kok. Ini Atika, Mbah. Atika cucunya sih, Mbah. Ini A-T-I-K-A-H. Mbah. Atika, Mbah. Iya, iya. Iya, iya. Atika. Cucu sih, Mbah. Tuh, tuh. Aku kok jadi lupa. Iya. Cucu sih, Mbah. Maaf ya, Ndu. Lucu juga ya. Dengerin obrolan antara nenek pikun dan cucunya yang palsu. Tapi kelucuan ini tidak bisa dibiarkan begitu lama. Karena suatu hari nanti saya yakin Rahmah atau siapapun pasti akan curiga. Nah, apalagi Sultan yang memang kritis dan berbahaya itu. Saya ingin kalian melakukan sesuatu buat saya. Kacaukan pikiran nenek pikun itu sepikun-pikunnya. Supaya dia tidak bisa nyanyi kemana-mana. Karena saya tidak mau rahasia besar yang pernah saya sampaikan sama dia, bocor kemana-mana. Sebab saya ini, rahasia ini membuat semua orang bingung. Maksudnya, bos? Kalian pasti tahu maksud saya. Habis ini. Cintamu aja kemana-mana. Cintamu ini ada hubungannya sama pencur kemarin lagi? Seandainya saja ibu punya anak seperti kamu. Ibu pasti akan sayang banget sama kamu. Pak Sultan? Alhamdulillah, Mbah. Mbah selamat dari penjati itu ya, Mbah. Ya, Sultan? Ya, ya. Tapi Atika mana? Atika? Atika lari menyelamatkan diri, Mbah. Jadikan temanmu. Di sini ku pun bagiku. Terus cintaimu di hidupku. Di dalam hatiku. Terus cintaimu di hidupku. Terus cintaimu di hidupku. Terus cintaimu di hidupku.